Hai guys, welcome back again to YouTube channel kesukaan kalian semuanya nih di Indonesian Simple, Masak Simple, No Reboot bersama saya Chef Martin Praja pastinya dan di resep kali ini saya membagian resep-resep yang praktis-praktis yang gampang-gampang buat kalian semuanya bisa re-cook di rumah nah di resep ini saya mau bikin tumis pepaya nih tumis pepayanya lain daripada yang lain karena nantinya resepnya ini itu pastinya bikin kamu tuh makin disayang sama keluarga wah seru banget kan dan pastikan juga kalian tonton videonya sampai habis ya jangan di skip-skip please please jangan di skip dan jangan lakukan juga loncengnya di bawah sini oke yuk langsung aja kita masak Sobat Simple nama resepnya adalah tumis bunga pepaya yang bikin kamu makin disayang let's start cooking Sobat Simple semuanya masih semangat kan kita akan buat bunga pepaya ini jadi tumisan yang enak banget nah bahan-bahannya kita pakai 250 gram bunga pepaya yang sudah saya pilih-pilih juga ya yang sudah saya copotin juga dari tangkainya nah ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu bunga pepaya itu seperti apa tapi nanti saya akan kasih tahu tipsnya bagaimana menghilangkan rasa pahitnya oke pertama kita siapkan airnya dulu saya mau ambil airnya kita pakai 1 liter air setelah itu kita tambahkan 1 sendok teh garam lalu kita tambahkan bunga pepaya tadi nah ini tipsnya nih guys supaya bunga pepaya ini rasa pahitnya itu berkurang kita remas-remas dan kita rendam di dalam air yang sudah kita campurkan dengan garam tadi ya kita diamkan selama 10 menit ya nah untuk bahan tumisannya saya pakai disini cabai merah cabai rawit hijau lalu ada bawang merah dan kita rajang ya semuanya ya yang pertama kita rajang bawang merahnya lalu kita iris juga cabai merah besarnya 3 buah cabai merah beserta cabai rawit hijau kita iris juga ya 3 buah cabai rawit hijau saya mau nyalakan dulu wajannya saya panaskan lalu kita tambahkan minyak 5 sendok makan minyak goreng sobat simbol ini bunga pepaya nya sudah saya rendam kita tiriskan dulu ya sekarang waktunya kita akan menumis bumbu-bumbunya kita masukkan bawang merahnya kita tumis terlebih dahulu kita tumis sampai bawang merahnya ini agak sedikit layu warnanya berubah selanjutnya kita masukkan cabai-cabaiannya cabai merah besar dan juga cabai rawit hijau kita tumis lagi kita tumis lagi supaya bau langu dari cabai dan juga bawang-bawangannya ini hilang selanjutnya kita tambahkan 250 gram bunga pepaya yang tadi sudah saya tiriskan ini kita tumis lagi ya oke saatnya kita menumis tumis sebentar sampai sedikit layu setelah layu kita tambahkan 100 gram ikan teri nasi yang sudah saya goreng ya wah ini makanan saya banget nih pakai nasi putih hangat rasanya kayak abis disayang-sayang sama pacar hangat banget pelukannya kita biarkan ikan terinya ini memberikan sensasi rasa pada bunga pepaya yang sedang kita tumis sekarang waktunya saya menambahkan bumbunya kita tambahkan 1 sendok teh garam lalu kita tambahkan setengah sendok teh gula pasir dan kita tambahkan setengah sendok teh ladaku dan kita aduk rata kembali kita lanjutkan memasaknya selama 3 menit ya karena bunga pepaya ini cepat sekali matang dan kita tunggu sampai teksturnya itu crunchy-crunchy wah aromanya ini nih kalau dimakan pakai nasi putih hangat nyuapnya tuh gak sekali dua kali sebakul abis kayaknya nih sobat simple praktis banget karena ini menu tumisan kita gak nyampe 15 menit sudah matang semuanya sekarang waktunya kita sajikan kita matikan apinya sobat wah menggiurkan sekali kan wah terakhir tinggal saya tambahkan garnish biar makin cantik oh my god sobat simple ini makanan yang simple banget tapi bikin satu keluarga di rumah lahap makannya resep tumis bunga pepaya yang bikin kamu makin disayang sobat simple mari kita coba ya wow ini makannya harus kayak gini nih harus pakai tangan kayaknya biar lahap nasinya juga hangat ketemu dengan tumis bunga pepaya yang nikmat banget sedap Joe rasa pahitnya juga gak yang strong banget terus ada tekstur crunchynya dari ikan terinya sedap dan lezat banget beneran deh ini gak ada duanya guys enak pol buat sobat simple yang butuh rekomendasi resep masakan yang enak-enak kalian bisa langsung mampir ke youtube channel kita ya Indonesian Simple bersama saya Chef Martin Praja pastinya sampai ketemu lagi bye bye guys sub indo by broth3rmax